Salam, mari kita lanjutkan pembahasan tentang murid Kristus sejati bagian 5 dan 6 Kemudian Raja menyuruh Sadrak, Mesak, dan Abednego agar mematuhi perintah Raja Kalau tidak, maka akan dibakar hidup-hidup Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego ya sama dengan Dania Meskipun dihancam oleh Raja akan dibakar hidup-hidup Bila tidak mau menyembah patung atau dipaksa murtad istilahnya Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memilih tetap dalam iman atau firman Nah itulah murid Kristus sejati Apapun yang terjadi tetap dalam iman atau firman Kita tahu kisah itu kan Setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego dilimparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dengan kondisi terikat Tuhan menolong mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempunyai dibakar Bahkan bau hangus pun tidak Sampai Raja itu kaget ya Karena perapian itu kan dipanaskan 7 kali lipat Sampai orang yang melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati kepanasan Bayangkan betapa ngerinya ya panasnya Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mempunyai dibakar Nah ini luar biasa kan Ya kenapa ya Karena Tuhan melindungi Ternyata Raja melihat Bahwa Tuhan itu mengirim malekat Untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala Kalau kita baca di Daniel itu ya Raja itu bertanya kepada orang-orang di sebelahnya Loh, tadi kan kita tahu bahwa yang kita lemparkan ke dalam perapian itu ada 3 orang Nah mereka semua menjawab Betul Raja Nah itu kok ada 4 orang Maget, Raja nya bingung Dan yang satu itu rupanya seperti anak dewa Ya seperti itu Karena Raja kan bukan orang percaya ya Jadi dia penyembah-penyembah dewa-dewa Makanya dia ngomongnya seperti itu Yang satu orang itu saya lihat seperti anak dewa Ya itu seperti itu Ternyata Tuhan kirim malekat untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego Nah akhirnya Raja memberi perintah untuk menarik Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian Lalu mereka semua heran Ya ceritanya pokoknya Ini kok orang-orang ini kok hebat sekali Sedangkan yang melempar Raja mati Kalau ini malah yang dilempar ke dalam api kok Tidak mempan oleh api Rambut tidak kebakar Bahkan bawang us pun tidak Nah itu akhirnya ya Raja tahu kan itu karena ditolong atau di Dilindungi oleh ya Alahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Makanya Raja akhirnya mengeluarkan perintah Ya kepada siapa Raja Yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego Maka dia akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dijadikan timbunan puing Ya pokoknya dihabisi begitu bahasanya ya Ya lalu Raja memberi kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Tabel Lalu Raja berkata luar biasa Tuhan Yesus Saya jawab yes Jadi kita bisa belajar dan mencontoh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego Yang adalah murid Kristus sejati Raja berkata kalau dalam perjanjian baru contohnya siapa pak Saya jawab Dalam perjanjian baru ada banyak contoh yang disebut sebagai murid Kristus sejati Bahkan banyak yang sampai mati syahid loh Namun mereka tetap bertahan dalam iman atau firman Contohnya siapa Ya contohnya adalah Stefanus Lalu Raja berkata Oh iya Stefanus sampai mati di Raja Batu Namun tetap hidup dalam iman ya pak Tidak mau mutat ya pak Ya betul yes Nah ini tidak mudah loh Karena sampai mati Seolah Tuhan tidak tertolong dia Lalu hurga itu berkata Iya juga ya Kalau tetap bertahan dalam iman Lalu Tuhan tolong kayak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego Yang dimasukkan kekuasinya atau dibakar oleh Abi Tapi Tuhan kirim malekat Ya hal itu bisa diterima ya pak Namun kalau sampai mati tetap dalam iman Tapi seolah Tuhan tidak tolong Wah ini tidak mudah diterima atau dipahami ya pak Betul yes Nah itulah yang disebut sebagai murid Chris atau sebagai martir Jadi kalau orang tetap dalam iman atau firman sampai mati itu disebut martir ya pak Artinya Tuhan memang tidak menolong dia karena dia harus jadi martir Gitu ya pak Saya jawab betul Seperti Yohanes Pembaptis Yang mati dipenggal kepalanya oleh Herodes Itu kan seolah Tuhan tidak tolong Iya enggak Lalu juga Jakobus Yang mati dibunuh oleh pedang oleh Raja Herodes juga Ya kan seolah Tuhan tidak tolong juga Itu ada di kisah Pak Rasul 12 ayat 1 sampai 2 Demikian firman Tuhan Nah kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat Dia menyuruh membunuh Yohanes Ah Jakobus saudara Yohanes dengan pedang Nah ini juga Kalau baik-baik berkata Iya ya Di perjanjian baru malah banyak yang jadi martir ya pak Saya jawab betul Memang tidak mudah menjadi martir Karena apa? Karena harus tetap dalam iman atau firman sampai mati Itulah yang disebut murid kristus sedati Di sini kita belajar bahwa Murid kristus sedati adalah orang yang tetap di dalam iman atau firman Apapun yang terjadi Bahkan sampai mati sekalipun Lalu baik-baik berkata Tapi jujur pak Saya ingat kalau melihat orang jadi martir itu Wah Ngeri pak Karena cara matinya itu sadis ya pak Ada yang dipenggal kepalanya Ada yang dilajam batu dan sebagainya Ngeri pak Saya jawab Ya memang Namun saya percaya pada waktu orang jadi martir Ya maka Tuhan pasti memberi kekuatan khusus untuk dapat menanggungnya Jadi gak perlu takut Tuhan Yesus sendiri kan adalah martir itu Ya Tuhan Yesus tetap taat pada bapaknya sampai wafat di kayu salib Nah itu martir Nah itu martir Bebe berkata Oh iya ya Apalagi Apa cara wafatnya disalib Aduh Sadis sekali pak Saya tuh lihat filmnya aja udah sangat mengerikan pak Apalagi kalau lihat kejadian sesungguhnya kayak apa ya Wah ngeri ya Sudah dipukuli Dicambuk dengan cambuk berkait atau kayak pancing Lalu dimahkotai duri dipukul kepalanya setelah itu Ditambah lagi dipaku tangan dan kakinya Wah miris ya pak Sadat Itulah Yesus Ya artinya kita harus bisa menghargai Betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia Ya kalau masih ada orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Saya gak tahu namanya orang apa itu Tugino menjawab Ya orang super bodoh pak Masa diselamatkan dari neraka kok tidak mau Setelah Tuhan Yesus sudah rela berkorban segalanya Sampai bapak tiga salib Demi untuk menyelamatkan manusia dari neraka Nah kok tidak mau Ya kan namanya orang super bodoh itu Andai kata Orang bisa selamat dari neraka dengan membayar semua kekayaannya Ya pasti orang manapun mau Asal selamat dari neraka Kenapa? Karena neraka itu tempat yang mengerikan Tempat siksaan Yang sangat mengerikan Ya namun Itu kan tidak bisa Atau tidak mungkin Karena untuk selamat dari neraka Syaratnya bukan Membayar dengan kekayaan atau uang berapapun juga Atau dengan perbuatan baik Bukan Tapi oleh kasih karunia Allah Efetus 2 ayat yang ke 5 Demikian Setelah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia kamu diselamatkan Nah itu Nah apalagi keselamatan itu sudah disediakan oleh Allah melalui pengorbanan Kristus Tinggal orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Selesai Ya kalau masih tidak mau Ya Gudul sekali dia Saya jawab Oke Jadi sudah paham ya Siapa murid Kristus Sejati itu Ya Pak Terima kasih ya Pak Buat penjelasannya Tuhan Yesus Memberkati Amin Terima kasih